Dinas Perumahan dan Permukiman menyatakan, luasan kawasan kumuh di kota Pontianak hanya tertinggal 1% saja. Proses pengetasannya saat ini masih terus dilakukan dengan berbagai upaya penataan, baik yang berasal dari program daerah sendiri maupun pemerintah pusat. Dinas Perkim menjelaskan, rata-rata wilayah yang terpantau kumuh berada di bantaran Sungai Kapuas, seperti Kelurahan Sungai Beliung, Banjar Serasan, Tambelan Sampit, dan area Kampung Beting. Luasan kawasan kumuh di kota Pontianak sebenarnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama sejak masuk program kotaku dari pemerintah pusat, kita sudah mengurangi kawasan kumuh tinggal tidak sampai 1% lagi dari luas kota Pontianak. Tapi masih ada, terutama yang di bantaran-bantaran tepi sungai, di Sungai Beliung, di Banjar Serasan. Jadi rata-rata kondisinya, misalnya infrastruktur jalannya belum standar, kemudian sanitasinya belum baik gitu ya, kalau bantaran sungai kan biasanya ngambil langsung dari air sungai saja. Yang masyarakat penerima manfaat, gunakan sebaik-baiknya, gunakan fasilitas ini, rawatlah baik-baik, tentu tidak bisa pemerintah mengawasi. Yang mengawasi tentu masyarakat itu sendiri untuk dilakukan pengawasan-pengawasan dalam rangka untuk melihat keadaan fisik ini untuk dijaga, untuk jangka pajangnya lebih dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Di tahun 2022, pemerintah kota Pontianak akan memperbaiki rumah tidak layak huni di sejumlah titik. Melanjutkan program Kotaku, bantuan pembangunan drainase, serta jalan lingkungan.